waj 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 eh 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 oh pegang 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 enggak enggak pegang tadi ini buat apa nih pak Oh bisa gigit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back at this channel so hari ini saya lagi ada di Jawa Timur ya tepatnya di Surabaya dan rencananya saya mau lihat-lihat kuda dan mau dibawa ke Kalimantan Selatan dan kudanya itu ada dua ya yang pertama ada di Ksatria Stebe di Surabaya Timur di Rungkut dan kemudian kuda yang kedua ada di Bangkalan di kabup eh di Kecamatan Socah di Madura jadi nanti saya rencananya mau naik motor dan nyeberang juga ke Madura lewat Suramadu gimana ya nanti sensasinya naik motor ya lewat jembatan Suramadu Oke kita langsung aja menuju ke lokasi yang pertama di Ksatria Stebebel iya kita sekarang sudah sampai di Ksatria Stebebel ya jadi setelah ini kita mau lihat-lihat kudanya dulu nah ini kebetulan lagi ada yang masang-masang tapa masih muda G3 masih muda dia masih umur empat tahun lebih asli mana banjar masing-masing banjar sekalian jalan-jalan kan ngajak keluarga saya jadilah sekalian lah nggak lihat mau belajar-belajar jalan-belajar juga iya tapi naik motor dari sana penghinapan di belan-belan juga iya Ustaz Saffiq Reza Baza lama itu kalau jalan-jalan ke sini dia oh saya yang latih ini dia di mana base camnya di Surabaya ya kalau ke Surabaya mampir di sini pasti Oh ke sini juga beli muda nih terus dibawa ke sana Oh belinya di sini bawa Kalimantan lah iya tapi dia Pak pakai truk sana truk sana bawa dari tempatnya jemputnya jemput ke sini bawa pulang eh eh ayo 160-an lah satu hampir 170 G4 ya ini kudanya ya sebelumnya memang udah jalan-jalan janjian kudanya mau dilihat yang ini Assalamualaikum dulu cek lu Bang Kak Aninya topok kelilingi dulu enggak dendang-dendang kan masih iya habis-habis naikin ya udah dipakai tadi udah disini kan iya iya udah paham enggak kodenya lumayan nah jadi ini kuda yang pertama dilihat dulu kiri Kak iya tariknya itu gimana Mas tarik sekali-sekali atau rendam aja kayak di kayaknya sedikit gitu oh dia mau pulang-pulang gitu tekan kuat tekan kuat tumitnya ditekan tumitnya ditekan di perut kuda ditempelin iya 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 biasa iya iya emg e labi itu kenapa gaya kakinya tuh kantar nombor religions kayak yang lain enggak papa ya bener aja gitu ya Oh kanter kayak bincang itu enggak enggak emang emang kudanya kayak gini nih karakternya gini Oh emang kecil-kecil enak kalau belajar enak nah jadi enggak enggak ada juga yang seperti itu lagi-lagi tendang lagi kembaliin kembaliin balikin balik depan ya balikin tendang lagi balik lagi kelihatan gede gudanya kalau jauh pada 140-an aja balik arah lagi nih ya arah kanan tadi arah kiri lumayan sudah tarik sedang lagi bagusnya gudanya bisa muter ikut ini nih memang udah biasa ya waktu baru datang udah ikut duluan enggak ikut apa ujung-ujung pagar enggak apa enak sih belok juga sebelumnya tapi waktu itu bandel banget masih nggak mau maunya pulang aja tuh maunya berpulang terus berdiri belum apalagi sampai pagar ya memang mau pulang duluan pulang pulang berhenti disuruh di tendang malah berdiri-berdiri Oh ya 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 pas waktu kalau habisnya banyak-banyak kategori kelasnya ya pakai yang celok begitu ya udah selesai nih udah dimandiin Oh dari Jerman apa Pak tebal ya badannya tebal nah ini dari Jerman ini kenapa Pak dikasih balsam dikasih oli oli apa artinya yang menarik ini buat apa nih Pak oh bisa gigit disini oh ini yang tadi nganti tapal nih berapa semua kuda disini Pak 24 kuda di belakang di belakang di belakang ah nah hari juga nih oke sudah kita lihat kuda yang pertama kita lanjut lagi ke kuda selanjutnya di Madura kita lewat Suramadu Kak ya terus ikutin kami guys hehehe oke kita langsung ke sana ya kita sudah masuk Suramadu a long rider nih iya iya kita sudah di tengah nah ini tengahnya kalau sudah sampai tengah ini berubah saya jembatan Suramadu ini panjangnya 5 kilo ya 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 kita sudah sampai ya di seberang sampai di Madura jadi jalannya itu enak kalau buat motor kalau buat mobil enak asfalnya oke kita langsung skip ke lokasi berikutnya ini sekarang kuda yang kedua tapi ya tergantung dari basah kalau keluar tiap hari tambah enak kayak gitu umur pastinya berapa nih mas? paling ini tidak sampai 3 tahun kalau yang disini enggak sampai 2 tahun ya kalau dari orangnya mungkin umurnya 1 tahun setengah 1-2 bulan gitu enggak enggak nanti kita coba di mana mas? iya di sana dari sana nanti pakai sepeda sebagian di tunggang? iya juga dari sini langsung enggak apa-apa coba bosok-bosokin mas biar lihat karakternya samping-samping nah jurus see ok eh kecil itunya biasa aja nanti di atas aja ini udah nyala ya udah nyala pak udah nyala Hei kanan-kanan Hei suara sama main awas 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 tarik 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 wang ob ob pelan terus-terus Uwe meneng belakang cilin lupiatawan hendak penayak di sini biar tawa pa inangin maletawan dulu nanti tambah panjang tambah panjang pelan-pelan inang maletaw cilin kulihin Hai eh eh was was eh 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 oh pegang-pegang-pegang-pegang-pegang pegang-pegang-pegang tadinya tadinya pegang itu sampai nah terus hehehe Udah langsung aja Udah nggak apa-apa Udah nggak apa-apa Udah nggak apa-apa Udah nggak apa-apa Kenceng Nah gitu Udah nggak apa-apa Udah nggak apa-apa Udah selesai Kita coba-coba tadi di lapangan Rencana besok mau ke Jember Sama ke Malang Stay tune ya Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya